Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bantan, Bajari Sam, meminta kepada petugas haji untuk fokus dalam melayani jemaah haji. Saat membuka acara pembinaan dan koordinasi petugas haji di lingkungan Kemenang Provinsi Bantan di Gedung Pusat Informasi Haji dan Umbau, Selasa 18 Juni 2019, Bajari mengatakan sebagai kalangan intelekt, petugas haji diharapkan bertugas dengan sungguh-sungguh ikhlas. Ini bisa contohnya, bisa lawat itu, Jibro Tani, Jibro Tani ya, Jibro Tani ya, Jibro Dua Kali. Dan ini dari sisi anggaran, kita punya anggaran di DIPA Kanwil Kemenang untuk pembinaan dan koordinasi petugas kloter terpadu. Dan para lain, TPHI, TPI, TKI, TPHD, dan TKHD. Alhamdulillah, semua petugas kloter hadir pada acara pembinaan dan koordinasi ini. Dan ini adalah pertemuan secara keseluruhan petugas yang berasal dari Provinsi Bantan, yang mereka akan bergabung dalam satu kloter masing-masing. Nah, dalam kloter itu strukturnya ada lima petugas. Satu TPHI sebagai Ketua Kloter, satu orang TPIHI sebagai tim pembimbing haji Indonesia, tiga orang TKHI, satu dokter, dua perawat, dan tiga orang TPHD, dan di dalamnya ada TKHD. Apakah nanti ada kelanjutan lagi untuk kegiatan ini, apa ini yang terakhir Pak? Kalau untuk pembinaan secara keseluruhan terpadu, hanya terakhir hari ini. Tapi untuk selanjutnya, karena dalam kegiatan ini, mereka sudah tahu siapa yang bertugas di kloter dua dan selanjutnya, siapa TPHI-nya, siapa TPI-nya, siapa TKHI-nya, siapa TPHD dan TKHD-nya. Jadi mereka pada situ berkoordinasi, berkumpul, mungkin lebih mengakrabkan diri, dan mengatur strategi dari sana ke depan, supaya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Mereka-mereka itu setelah ketemu begini, nanti akan juga hadir di acara BIMSI, baik yang diadakan oleh KBIH, maupun oleh KUA, Kecamatan, maupun oleh KANI Kemenang Kabupaten Kota. Untuk pelaksanaan sendiri, tanggal berapa kira-kira ini? Rencana tanggal 26 Juni 2019 di Pendopo, Provinsi Banten, langsung oleh Pak Bapak Buru Banten. Terima kasih.